Halo pagi Sobat Tani, kita di BPTP Kalimantan Timur Sekarang pagi ini kita mau menuju Putai Kata Negara Untuk menyaksikan acara Bintek Nah, saya panggil nih, ada Ibu Eka, Ibu Eka dan Abusundari Ibu Eka, kita mau kemana hari ini, Ibu Eka? Kita ke Bintek Pantai Mana Abusundari, yang lain mana? Bukutnya ada acara apa di sana ya? Ada acara Bintek ya? Bintek tentang? TTP TTP, oke? Kita ikuti terus, Sobat Tani Ada apa di sana? Oke, kita berangkat Oke, let's go Pagi ini, saya ditemani dengan Ibu Margaretha Beliau KSPP di BPTP Kalimantan Timur Dan ada penyuluh pertanian yang handal di belakang Ibu Sundari dan Ibu Eka Ibu Eka, Ibu Eta Kita, tadi kan udah dibilangin bahwa kita mau ada Bintek Bintek itu, di sana kegiatan dari BPTP atau seperti apa Ibu Eta? Ia, di Bintek nanti itu kita membicarakan terkait dengan sanitasi Sanitasi ya? Sanitasi lingkungan? Sanitasi lingkungan, mencukup kegiatan bio-industri yang ada di Kalimantan Timur Oh, jadi kegiatan bio-industri? Iya, di Kalimantan Timur Salah tujuannya kegiatan Bintek ini untuk ditujukan kepada siapa Bintek itu? Ditujukan, nanti pesertanya itu ada masyarakat atau petani sekitar Kita juga undang mahasiswa Nah, mahasiswa itu mau dong berusaha pertanian ya Oh, ini penyuluhnya di belakang juga? Tentunya pasti akan memberikan bimbingan kepada kelompok tadi ya? Bekalaikus, kami ingin memperkenalkan ini loh TTP kami Oke Oh, lokasinya di TTP? Iya, TTP-nya ini agak spesifik ya? Oke, apa spesifiknya, Ibu Eta? Karena dibangun di lahan bekas tambang Bapak Tani, kita udah sampai di lokasi Taman Teknologi Pertanian Dan Kutai Kartanegara Kita hujan, Ibu Eta ya? Iya, saya ingin ya Tapi tetap semangat ya? Oke Oke Ternyata ini tuh Taman Teknologi Pertanian ini bekas lokasi tambang Iya, jadi ini lahan seluas 3 hektare Dikasih sama perusahaan swasta Perusahaan tambang ke pemerintahan daerah Tuh, tanamannya ternyata ekstambang bisa hijau Eksis ya Bisa di belakang Oke, Ibu Eta kita ke tempat lokasi bimbingan teknis Oke Oke Selamat pagi Pak Amin Pagi Pak Amin Gini Pak Amin, saya datang ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Apalagi mengundungi BPTP Kalimantan Timur Dan saya diajak ke lapangan Melihat suasana disini Walaupun hujan nih Pak Amin Tapi saya senang sekali Dan ternyata ada kegiatan bimbingan teknis sanitasi Pak Amin ya Dan ini lokasi Taman Teknologi Pertanian Pak Amin bisa bercerita gak? Apa kegiatan apa disini Pak Amin Yang bisa Pak Amin ceritakan pada saya? Baik, terima kasih Pak Jadi pada hari ini kita telah melakukan kegiatan bimbingan teknis Kaitannya dengan kegiatan pertanian industri Berintegrasi tanaman bitayu dan terlalu sati Bila kita sudah bisa mengembangkan kegiatan pertanian Termasuk bitayu kemudian jagung Yang betul-betul bisa kita lihat hasilnya saat ini Padahal ini lah ya adalah merupakan oleh ekstambang Yang kalau kita tahu ekstambang itu tentu dari si apa namanya Kualitas tanamnya sebetulnya kurang begitu ini Untuk penuh kributasi yang alam Tapi ternyata bisa Ternyata bisa Karena dia menguatkan inokasi teknologi Kita berikan penguatan teknologi Melalui tadi pupuk organik Kita implementasikan di lahan ini Justru kita memberikan apa namanya Keseluruhan Memperbaiki struktur tanah Untuk bisa meningkatkan apa namanya Pertumbuhan tanaman baik Ganggung maupun BKM tadi Ternyata itu yang bisa kita lakukan Inovasinya Bagaimana mengucapkan Apa namanya kotoran tanah tadi Kita aplikasikan di lahan ekstambang ini Agar supaya diperbaiki Keseluruhan tanahnya Agar tanaman bisa menjadi lebih baik Bisa meningkatkan keseluruhannya Itu ya Pak Ternyata Lahan yang Tidak produktif tadinya Kalau kita beri sentuhan teknologi Menjadi produktif Oke Bagaimana tanggapan masyarakat ini Pak Amin? Alhamdulillah tanggapan masyarakat disini Dengan adanya TTP Taman Teknologi Pertanian Lalu kemudian diikuti dengan inovasi teknologi Ini memberikan kontribusi pengetahuan Terhadap masyarakat di sekitar Bahkan memberikan nilai tambah Sudah hanya teknologi Tetapi juga mereka sudah memberikan nilai tambah Contohnya salah satu Usaha produk rumah tangga tadi Ini salah satu yang mereka dapatkan Betul-betul Mereka rasakan manfaatnya Dari inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian Melalui TTP Menghubung Pertanian di Industri Radu Amin Tadi kan Pak Amin cerita bahwa Ada kelompok wanita tani Yang tidak mempunyai produk Dari Ubi Payu Saya bisa ketemu gak Sama orangnya Pak Amin? Oh iya baik Pak Jadi memang kita ada kelompok wanita tani Yang sudah melakukan inovasi teknologi Yang terlibat dari kelompok pertanian Nanti akan saya perkenalkan orangnya Ibu sudah berhasil dalam melaksanakan itu Ibu namanya Ibu Guardia Mari Ibu Dapet Ibu bisa cerita gak Bu? Apa yang Ibu rasakan Setelah mendapat Pindahan dari BGDP Kalimantan Terima kasih kepada BGDP yang telah menemukan kita Kelompok kita Kali bisa Kita kan sudah mendapatkan Tambahan Tambahan ya Bu Selain itu Keluarga kami kan sudah makan Terutuk kita sendiri Iya Bu Sehat Bu Ya malah Bu Jadi Ibu gak usah beli Keripik singkong lagi Malah Ibu bisa menjual ya Kita dapat ilmu secara pengolahan Singkong Langdinang Singkong Mukat singkong Setik singkong Boleh Bu saya ntar beli ya? Boleh Boleh ya Bu ya Kali saya rasain kelompoknya Bu Enak banget Bu Renyah gitu ya Jaya lah pertanian Indonesia Sobat Tani Saya berdiri di tengah-tengah lahan Lokasi Taman Teknologi Pertanian Kupai Kata Negara Yang Mana bahwa Lokasi ini adalah Lokasi Lahan Ekstambang Yang ternyata Dengan sentuhan teknologi Balikbangtan Jagung Bimauri 20 Bisa Tumbuh Di lahan ini Dan produktif Semoga Masyarakat di sekitar sini Bisa menerapkan Teknologi Balikbangtan Dan bisa Memanfaatkan Lahan yang ada di sini Dan jangan takut Bahwa ekstambang Lahannya bisa juga produktif Dengan sentuhan teknologi Kementerian Ketanian Bisa 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 Bisa